yo halo people on the world kumadamang semoga sehat-sehat selalu ya gesya balik lagi sama Ure watping paling ganteng paling kece paling skuk nungerak nungguznya langsung saja gesya kali ini gua mau kasih informasi game yang lumayan eh dan bebeledagan lagi ya namanya X artris ya astris ya begitulah pokoknya ya ya udahlah intronya mana ya jadi seperti biasa ya singkat-singkat saja pada intinya saja ya ya gua ngasih tahu ya ini game apa nih Bang ya ya X artris jadi game tuh game RPG open world ya anime style juga untuk dasi gameplaynya sayang banget kagak action RPG ya jadi untuk gameplaynya mirip hongkai starrell ya jadi ya seperti gitulah turun bro ya nanti jadinya cuma tampilannya doang yang dibikin 3D ya enggak kayak hongkai style kan itu dua dimensi banget ya yang nggak dua dimensi gigi banget maksudnya anime style banget gitu mennya grafik anime kalau ini kan dibikin grafis 3D gitu cuy ya jadi itu dia untuk dasi perbedaannya tapi overall semuanya keren ya pokoknya gua udah sempet lihat juga untuk close betanya kemarin di bener-bener keren dan bebeledagan pokoknya gesya dan juga game ini itu bakal rilis tanggal 27 Februari 2024 ya tentunya tapi katanya sih rumor yang beredar inti itu bukan game online jadi game offline dan juga nanti untuk downloadnya bayar coy 9,99 dollar itu masih rumor ya gua juga enggak tadi game online atau offline karena dari penampilannya ini game harusnya game online ya tapi banyak yang bilang juga ini gamenya game offline nanti jadinya dan untuk downloadnya bayar coy 9 dollar ya sekitar 100ribuan lebih gitu mainnya ya lumayan mahal juga ya tapi overall ini game lumayan keren ya untuk gameplaynya seperti yang ada seperti itu ya atur best tapi tetap ada tombol yang bisa kita tekan-tekan tentu saja ya kayaknya juga bakal rilis di toko dudung juga tentu saja ya udah ada tersedia saya pre-registrasinya dan juga untuk spesifikasinya ini game gede banget coy sepdragun 860 ya rampa m4 ram 6gb dan coy ya maklum sih untuk grafis emang gila ya jadi mungkin itu aja guess ya thank you banget udah nonton pokoknya di game wajib ditunggu menurut aja sih enggak bayar ya dijadiin online aja lah ya biar bisa jadi mainin gratis harusnya seperti tapi rumornya emang game ini berbayar ya thank you udah nonton sampai jumpa di next video